Ya Pemirsa, kalau Anda berjalan-jalan ke pusat-pusat perbelanjaan, bukan cuma pada saat jelang Hari Raya Imlek, Anda bisa menikmati sajian barongsai, atau beberapa atraksi budaya etnis Tionghoa. Bahkan diganggang sempit sekalipun, suasana kulturasi budaya itu sudah semakin tampak. Artinya sebenarnya bangsa Indonesia memiliki semangat yang sama untuk keberagaman itu, namun tetap satu bangsa Indonesia. Mbak Wanda, waktu Anda turun ke jalan, sebenarnya kan pemicunya sebelumnya juga adanya diskriminasi kerusuhan yang melibatkan korban banyak teman-teman dari etnis Tionghoa. Nah bagaimana ketika Anda dan teman-teman mahasiswa kala itu memandang kerusuhan etnis, kalau boleh saya sebutkan itu, yang merubahkan beberapa rekan-rekan kita dari etnis Tionghoa itu sehingga akhirnya menjadi sebuah motor atau trigger? Enggak, kami waktu itu mahasiswa 98, aktivis 98, kami nggak merasa itu dipicu. Itu bukan masalah diskriminasi ya buat kami 98. Kalaupun itu dibawa ke sana, itu ada agenda lain yang tersembunyi untuk memprovokasi. Agenda yang terus terhubung dari siapa? Kira-kira? Ya dari alit politik pastinya ya, dari rezim pada saat itu. Karena waktu 98, aksi kami aksi damai. Aksi damai, kami, ya itu ditandakan aksi kami tidak pernah memicu kerusuhan. Makanya kalau ada yang bilang kerusuhan 98 mahasiswa rusuh, mahasiswa nggak pernah rusuh. Aksi kami selalu damai, itu ditandakan waktu 12 Mei juga kami selalu sebar bunga. Bunga mawar merah kepada aparatur negara bahwa ini aksi damai, kami tidak mau ada korban. Itu kena nyebar bunga, malah kata teman-teman mahasiswa cowok sini tadi sebelum Anda datang, Anda lah bunga reformasi katanya. Gitu ya. Tuh, lihat mukanya merah semua. Apalagi yang sebelah sini nih. Oh gitu ya. Oke, saya ke Pak Fatwa dulu. Pak Fatwa, DPD itu lahir buah reformasi tapi semangatnya sejak lama kan? Ya. Nah, bagaimana upaya DPD sendiri tidak hanya memperjuangkan daerah tapi kalau kita bicara kesetaraan ya, kemudian tadi persamaan antar suku etnis dan lain-lainnya di negara persatuan kita ini, hapuskan diskriminasi? Iya, sebenarnya sebelum saya di DPD kan saya di DPR, dua periode di DPR ya. Cuma pindah kamar aja Pak. Iya, pindah kamar. Jadi sebenarnya sudah ada undang-undang keluargaan negara ya, keluarga negaraan maksud saya. Jadi, jadi itu memang sudah dihapuskan secara regulasi. Jadi memang di konstitusi sudah tidak ada, kemudian di dalam regulasi-regulasi kelanjutannya juga tidak ada. Bahkan di dalam, saya terlibat di dalam perubahan undang-undang dasar, yang ada masih istilah misalnya peribumi, non-peribumi, itu kita tentang. Itu ada yang mau mengembangkan pada waktu itu, ekonomi peribumi, non-peribumi, itu kita tentang. Jadi ini juga buah reformasi. Oke, saya sudah membaca aura deg-degan dari mahasiswa di sini. Saya berikan satu kesempatan bagi rekan mahasiswa yang mau bertanya, dari mana? Ini semangatnya dari tadi memang Anda kelihatan. Tapi satu hal Anda tidak boleh tanya, nomor teleponnya Mbak Wanda. Silahkan sebutkan nama, dari mana? Nama saya Simpson, dari Universitas Budiluhur. Yakin nama asli? Sepertinya asli. Saya ingin bertanya, sebenarnya tadi Mbak Wanda bilang kan ada unsur di politik sendiri kan, pada saat kerusuhan itu. Nah, kenapa unsur politik itu harus melibatkan, pada saat itu juga tahun 1998 itu saya SD, dan saya mengalami itu. 1998 SD? 1998 saya SD. Kok belum lulus sekarang? 1998 saya SD, saya mengalami yang namanya penjarahan, sedangkan waktu saya kecil kan saya belum mengerti, belum memahami. Apakah harus unsur politik itu harus ada penjarahan dan pembunuhan, serta penculikan-penculikan aktivis-aktivis, dan melibatkan tadi etnis Tionghoa gitu. Apakah itu perlu menurut Mbak Wanda sebagai aktivis pada saat itu? Terima kasih. Ini sehingga saja pertanyaannya dilama-lamain, biar disuting lama kan? Mbak Wanda, silahkan. Gini, aksi mahasiswa sepanjang 1998 adalah aksi damai, ya, sepanjang 1998. Jadi kalau ada kerusuhan yang bersifat anarkis, misalnya penjarahan, itu tidak pernah kami... Bukan datang dari mahasiswa? Bukan datang dari mahasiswa, dan kami tidak pernah menyetujui itu, bahkan berkali-kali setelah peristiwa 12 Mei itu, berkali-kali kami diprovokasi untuk keluar dari kampus. Melakukan, saya ingat tanggal 12 Mei, 13 Mei kita ada di kampus, 14 Mei ada di kampus, masa mulai deket-deket kampus itu, udah mulai bakar-bakar mobil tuh. Bakar mobil, ayo mahasiswa keluar dong, katanya, ayo sama-sama apa, merusak, merusak, ingin merusak lah. Nah, gitu. Kemudian peristiwa-peristiwa setelah itu terjadi peristiwa pemerkosaan, pemenjarahan, dan lain-lain. Kemudian terjadi kayak peristiwa yang di klender, yang pembakaran ratusan orang terbakar. Itu kalau tidak ada, dan diakini setelah dari penyelidikan TPF, tim pencari fakta peristiwa Mei itu, bahwa ada provokator yang memang orang tampilannya sama, rambutnya cepak, berpadan tegap, itu ada di, semuanya ada di laporan. Laporan TPF yang sampai sekarang rekomendasi TPF itu ada, rekomendasi Komnas HAM itu ada, rekomendasi DPR RI pun ada, yang sampai sekarang tidak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintah kita setelah rezim reformasi. Ini PR yang belum selesai artinya ya. Pak Fatma, ketika kita bicara reformasi bergulir, kemudian ada hal-hal yang terjadi yang di luar skenario reformasi, kalau boleh dikatakan begitu, pengerusakan, penganiayaan, kekerasan, itu tentu ada yang menjadi provokator. Apakah provokator itu merupakan bagian dari sesuatu yang memang direncanakan oleh siapa, atau Anda melihatnya dari kacamata apa? Ya, itu saya kira, saya anggap penumpang gelap ya. Penumpang gelap... Penumpangnya masih ada sampai sekarang? Ya, pemanfaatan, pemanfaatan situasi itu untuk sebenarnya mengacau keadaannya. Dan itu sebenarnya untuk mengotori gerakan reformasi pada waktu itu. Kalau misalnya ada yang mengatakan tokoh-tokoh reformasi disebut sebagai pahlawan reformasi, apakah Pak Fatwa Anda merasa layak sebagai seorang pahlawan reformasi? Saya malu itu. Kenapa Pak? Ya, karena yang tenang sekarang saya masih hidup, dan saya menyaksikan sekarang ini apa yang kita perjuangkan, sebab saya ikut di dalam orasi-orasi di situ, di depan mahasiswa, itu saya malu. Karena apa yang kami perjuangkan dengan suci, dengan bersih, dengan tulus hati pada waktu itu, ternyata banyak diselewengkan sekarang. Kalau Anda, Pak Wanda, Anda merasa layak disebut sebagai seorang pahlawan reformasi? Jauh dari pahlawan reformasi. Jadi artinya aksi kami, aksi jutaan mahasiswa. Jadi buat saya semuanya pahlawan, apalagi mereka yang sudah kehilangan nyawanya, terutama keluarganya, kemudian mereka yang teraniaya, karena di depan mata saya sendiri ya, itu yang waktu di ruang evakuasi 12 Mei, ini nggak cuma empat nyawa saja yang melayang, tapi kemudian yang itu pelurunya masih nempel di leher, pelurunya masih nempel di kepala, pelurunya masih, dan selongsongan peluru tajam di ratusan, selongsongan di mana-mana. Jadi buat saya pada masa itu semuanya pahlawan. Ada satu hal yang harus saya tanyakan kepada Anda berdua, buah manis ini kalau boleh dikatakan memang manisnya, manis nano-nano gitu kan, ya itu kebebasan PR sekarang ini. Tadi Anda berkata cari contohnya Tempo, tapi Anda nggak mencontohkan koran lampu merah, lampu hijau sekarang, itu buah reformasi juga yang kebebasan. Tapi pasti ada yang Anda rasakan buah reformasi untuk kebebasan PR sekarang. Oh iya pasti, artinya kita bisa terbuka berpendapat, kita bisa terbuka berserikat, dulu kita mau rapat ya zaman saya, di zaman saya seusia Anda, kita mau rapat itu nggak ada yang kasih tahu, jam berapa di mana itu satu jam sebelum rapat, kita baru disebarkan, oh rapat di sini. Itu trauma kemudian akan ditangkap oleh Inta, oh Anda diikuti Inta, lati-lati masuk naftar pencarian orang, apalagi setelah peristiwa penculikan, banyak orang hilang dan lain-lain. Kalau rapat gelap sekarang, besok belum tentu muncul di kampus ya. Pak Fatwa sendiri bagaimana Anda melihat? Saya kira bagaimanapun reformasi itu, dari sisi demokrasi, pengembangan demokrasi, itu loncatan jauh ke depan. Bahwa ada deviasi, ada penyimpangan, itu saya kira itu godaan, godaan saja. Dan saya kira biasa di dalam perjalanan hidup suatu bangsa. Kalau godaan itu tergantung iman dong nanti Pak? Iya. Sekuat apa iman para elit atau pemimpin kita di pasal reformasi ini? Itulah sekarang ini yang kita tunggu-tunggu, apalagi menghadapi pilpres sekarang ini, bagaimana kita mengharapkan ada teladan pemimpin ini. Sebab itulah yang hilang keteladanan pemimpin. Kalau dulu one man one vote, semuanya ada di tangan kalian. Kalau kalian memilih orang yang tepat, insya Allah yang bisa menuntaskan, yang berjanji bisa menuntaskan kasus kejadian-kejadian di tahun 98, saya optimis demokrasi Indonesia akan membaik. Tapi kalau kalian memilih orang yang salah, ya kita akan... Risiko tanggung sendiri lima tahun. Ini menarik dari Pak Fatwa tadi. Mungkin kalau 98 dirasakan saya, kalau kalian memilih orang yang salah, 98 akan kalian rasakan. Tapi auzublamin zalik, mudah-mudahan jauh dari itu. Tapi kalau kita tidak belajar, itu akan terjadi lagi. Ada rezim yang repressive. Terima kasih Pak Fatwa, Mbak Wanda, sudah bersama kami. Satu hal yang saya pinjem dari Pak Fatwa tadi, harus tahan godaan. Tahan godaan, tahan mental. Ini tadi Simpson sudah tidak kuat godaan nih. Dari tadi melototin Mbak Wanda melulu. Karena itu kita harus break dulu ya. Baik, Pak Fatwa terima kasih. Mbak Wanda sampai ketemu lagi. Dan pemisah, tidak hanya menikmati buah manis reformasi, bangsa Indonesia juga masih memiliki banyak PR besar agen reformasi. Apa saja pekerjaan besar itu, Spesial Report Jalan Terang Reformasi, segera kembali. Terima kasih.